Oke, selamat pagi ya, ini yang mau kita review ya, mau segera kita siapkan barangnya. Ini di order untuk lampu jauh Toyota Fortuner, eh sorry bukan Fortuner, Venturer. Jadi Toyota Innova ya, Innova Reborn, Venturer atau tipe G, tipe V, tipe Q. Ini adalah untuk bagian lampu jauhnya, ya, untuk bagian lampu jauhnya yang mau kita kirim, ya. Jadi lampu jauh Toyota Innova Reborn itu menggunakan HB3, 9005. Nah, bohlamnya saya rekomendasi tipe ini, KRI XHP50 2nd Generation 30W, 3100 lux. Ya, bohlam ini tidak usah diragukan tingkat keterangannya, dia 3100 lux, 3 kali lebih terang daripada halogen standar. Keunggulan lain dari bohlam ini, ini adalah adjustable, ya. Adjustable 360 derajat, dorong maju dan tarik mundur. Jadi kita perlu bisa adjustable, kenapa? Karena nanti kita harus memasang ini vertikal. Jadi ini ada contoh reflektornya, ya, reflektor high beam. Ini kita pasangkan, ya. Nah, ini kita pasangkan, sudah masuk, tinggal putar. Nah, Anda jangan memasang posisinya begini, ini salah. Ya, Anda juga jangan memasangnya posisinya begini, atau Anda pasangnya begini, salah. Ya, Anda harus memasang tegak lurus, vertikal. Ya, tegak lurus vertikal terhadap urat-urat dari reflektor, garis-garis dari reflektor. Ya, saya sudah bicara, saya sudah ngomong harus tegak lurus, jangan begini, jangan begini. Atau Anda mau horizontal pun boleh, sebenarnya nggak ada masalah, karena LED ini bisa adjustable. Tetapi saya rekomendasi adalah Anda memasang vertikal seperti ini. Ya, vertikal seperti ini. Nah, di belakang sini juga ada garis patokannya, ini adalah garis patokannya vertikal. Ya, tapi kalau dari reflektor Anda lihat dari depan aja lah, vertikal pokoknya. Nah, selain itu, keunggulan LED ini, sudah vertikal, LED ini bisa ditarik mundur. Ini LED bisa agak ditarik mundur nih, sedikit, atau didorong maju mentok. Nah, ini ada hubungan dengan fokus sinarnya. Kenapa fokus sinarnya berbeda atau berubah? Karena kalau ditarik, itu dia akan lebih membesar. Kalau didorong maju, dia akan lebih nitik spot. Jadi, buat Anda yang demen, lampu dimnya itu lebih melebar, lebih fluid, Anda bisa tarik mundur. Tapi kalau Anda demen yang nyorot jauh, seperti laser beam, ya dorong maju, seperti itu. Makanya LED ini adjustable-nya enak banget. Maju, mundur, putar. Nah, kabel ini juga sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik. Apalagi kalau Innova Anda adalah diesel. Karena mesin diesel, walaupun diesel sekarang teknologinya sudah maju, sudah senyap, tidak bergetar. Tetapi intinya namanya mesin diesel pasti lebih bergetar dibandingkan mesin bensin. Nah, ini tahan tarik sudah dirajut oleh nilon. LED ini tahan tarik, kabelnya tahan tarik sudah dirajut oleh nilon. Dan dia driverless, tidak ada kotak-kotak balas. Kalau LED yang ada kotak balas, artinya Anda harus mengikat itu kotak balasnya. Nah, Anda ikatnya di mana? Kemungkinan bisa juga tidak diikat, didiamkan saja bergelantungan begitu. Nah, kalau mobil Anda diesel lebih bergetar. Jadi intinya ini akan jalanan tidak rata, mobil bergerak, ini akan mengayun, 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 mengayun. Benar nggak? Apalagi jalanan tidak rata, Anda belok kiri, belok kanan, pasti ini akan mengayun. Nah, mengayun, mengayun begini dan ditambah getaran mesin yang lebih besar, ya karena diesel, bensin juga bisa bergetar sama, cuman kalau diesel, faktor pencetus kabel putus itu lebih besar. Kenapa? Karena getaran mesinnya lebih besar. Contohnya seperti Anda beli untuk mobil Panther, atau Anda beli buat mobil kijang lama yang diesel. Pokoknya namanya diesel lah, lebih bergetar. Nah, ini akan mengayun, 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 begitu ya. Apalagi ditambah ada balasnya, ada beban. Ada beban, jadi momennya kan lebih gede. Momennya lebih gede, dengan getaran sedikit, goyang. Goncangannya banyak. Nah, kalau goncangannya banyak, biasanya sering putus nih di sini nih. Makanya banyak yang komplain begini, Pak, kok jalanan rusak, Pak, jalanan goyang-goyang, kok lampu saya kadang-kadang mati atau nyala. Nah, itu putus di sini. Nah, ini kabel sudah dirajut oleh nilon. Jadi, tahan tarik dan dia driverless. Jadi, tidak ada momen atau tidak ada berat, tidak ada bandul yang bisa membuat dia berresonansi atau bergerak lebih banyak gitu ya. Karena cuma berupa kabel dan soket. Jadi, ini kabel sudah dirajut oleh nilon. Oke, soal bayangan gelap. LED ini mempunyai bayangan gelap kecil. Kenapa kita perlu LED, Anda cari LED yang bayangan gelapnya kecil? Karena kalau halogen standar itu, sinarnya 360 derajat. Nah, ini bayangan gelapnya Anda lihat. LED ini bayangan gelapnya kecil. Kalau kita arahkan ke depan, yang di tembok itu tuh, di tengah itu gelap sebenarnya. Tetapi bayangan gelapnya ini kecil. Nah, ini kan menghadap ke kita chipnya. Nah, ini bayangan gelap lagi. Nah, ini menghadap ke kita. Bayangan gelap di tembok itu tidak kecil. Tidak gelap dan tidak lebar. Nah, ini mempunyai keunggulan. Kalau Anda beli LED yang bayangan gelapnya besar, artinya sinar yang ke sini kan kosong, sinar yang ke sini kan kosong. Nah, itu merugikan. Kenapa? Karena halogen standar itu 360 derajat ke segala arah sinarnya. Tidak ada bayangan gelap. Nah, tentu Anda kalau mau mencari LED yang bagus, Anda mengkonversi dari reflektor halogen, Anda pakai LED, tentu Anda harus mencari LED yang 360 derajat sinarnya. Makin tidak ada bayangan gelap, makin bagus. Makin besar bayangan gelap, dan makin gelap, Anda makin rugi. Itu ya, paham? Jadi, ini bayangan gelapnya kecil, menguntungkan Anda. Dan LED ini juga tidak storing. Karena mobil Toyota Innova Reborn, zaman sekarang, sudah canggih juga. Ada elektronik semua, sudah sensor-sensor. Kalau Anda mengganti LED yang tidak sesuai, atau storing, nanti di dashboard akan muncul error warning service kelistrikan bawa ke dealer. Nah, LED ini dijamin tidak ada masalah. Tinggal colok saja plug and play, PNP. Bolam ini berpendingin double cooper PCB. Ada heatsink, dan ada kipas. Spesifikasinya sangat tinggi. Bolam ini memang harganya juga, harganya boleh dibilang high-end. chip-nya bisa diservis. Bisa diservis. Dan ini bolam stabil, tidak ngedrop. Banyak di pasaran bolamnya watt awalnya besar, tetapi dipakai sebentar ngedrop. Nah, watt-nya ini adalah 30 watt. 30 watt ini berdasarkan alat ukur, yang namanya wattmeter. Dan untuk mengukur kekuatan cahayanya, kita ukur menggunakan yang namanya lightmeter. Di sini ada lightmeter. Di depan Anda ini ada lightmeter. Di sini ada jarak ukurnya. Kita ukur kalau halogen standar itu, 55 itu 1000 lux. Dengan jarak yang sama, kita ukur LED ini adalah 3100 lux. Jadi bolam ini bisa terang 3,1 kali daripada halogen standar. Dan respon time untuk nyala, karena ini kan untuk high beam. High beam, Anda pasti nyala paling cuma 1 detik, ditarik lepas. Nah, ini respon timenya sangat cepat, dibandingkan halogen atau dibandingkan HID. Jadi ini light, speknya sudah sangat tinggi dan unggul. Oke? Nah, kita akan coba nyalakan kalau di reflektor seperti apa. Nah, Anda bisa, Anda bisa tarik maju dorong mundur. Kita hanya nyalakan sekilas saja, jadi kita arahkan ke tembok deh ke depan nih, supaya Anda bisa lihat, sebenarnya saya bisa. Nah, ini kan hasil outputnya ya. Memang agak burem karena kameranya autofocus. Nah, ini seperti ini. Nah, misalnya kalau kita tarik mundur, nah, dia akan membesar. Akan membesar. Nah, besarnya seberapa ini, tergantung Anda maunya bagaimana. Kalau saya sih demannya dorong maju, spot. Lebih nitik istilahnya. Tapi kalau Anda mau tarik mundur, juga boleh. Saya nggak tahu nih, kamera handphonenya kan autofocus, jadi mungkin agak burem, tapi Anda bisa lihat, maksudnya mewakili lah. Jadi light ini bisa ditarik mundur, didorong maju. Nah, kalau didorong maju, dia lebih kecil, tapi dia lebih nyorot, lebih spot. Tetapi kalau Anda tarik mundur, lightnya dia akan lebih membesar, bayangannya itu menyebabkan, namanya kita bisa bilang, itu float. Atau spot. Ya, makanya light ini saya bilang, enak banget, adjustable, diputar. Kalau putarannya adalah, Anda harus masang vertikal, udah paling benar. Anda jangan masang begini, Anda mau masang horizontal pun boleh, tapi saya tidak rekomendasi. Nah, light ini intinya bisa didorong maju dan ditarik mundur. Nah, bagaimana? Bagusnya, Pak. Jadi, lightnya saya dorong maju atau tarik mundur, Pak? Nah, itu selera Bapak. Bagaimana? Tapi saya rekomendasi Bapak dorong maju saja. Tapi kalau Anda demen ngoprek, ya Anda bisa praktek sendiri. Parkirkan mobilnya depan tembok 2 sampai 3 meter. Ya, Anda praktekin. Anda tarik mundur. menurut Anda segitu cukup tidak. Nah, Anda lihat di bayangan tadi di tembok bahwa membesarnya sedikit. Anda tarik sedikit, membesarnya sedikit. Tetapi nanti kalau pas pada prakteknya di jalan tol, itu akan berbeda. Karena layarnya kan jauh. Jadi, bayangannya jauh. Tapi kalau Anda nyoba di depan tembok 1 meter, 2 meter, ya akan kecil begitu. Tetapi prakteknya nanti akan jauh. Jadi, kita hanya mendemokan hanya di atas meja, tapi intinya Anda bisa praktek. Dan Anda jika butuh panduan, Anda bisa WhatsApp saya. Ya, 0898-269-3838. Anda bisa order barang ini di Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee F3 Moto Lighting, Tokopedia, Juragan Lampu, Junki Wenas. Ya, Anda bisa order melalui WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Terima kasih. Oh ya, satu hal lagi. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. 30 Watt, 3100 Lux, 5500 Kelvin. Masih tembus hujan, karena warnanya masih ada kekuning-kuningan. Terima kasih.